Hai semua, balik lagi bareng sama aku Ine Ini masih pagi banget, kayak sekitar jam 8an gitu Aku juga belum mandi, cuman aku baru cuci muka sama gosok gigi doang Dan langsung mejeng depan kamera karena mau nge-review satu produk makeup Sumpah ya aku se-excited itu mau nge-review produk-produk makeup ini Jadi kayak bangun tidur yang aku inget cuman nge-review Dan aku juga ngerasa harus banget cepet-cepet nge-review sekaligus nyobain makeup-makeup ini Karena aku ngerasa kayak momennya lagi pas aja gitu Kalian masih penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Pastiin kalian nonton video ini sampe habis Jangan di skip-skip ulang-ulang kalo perlu Oke jadi ini dia produk-produk yang bakal kita cobain Di pagi hari nanserah ini ketika aku belum mandi Tapi aku udah full pake skincare dan foundation Jadi ini tuh traveling kitnya Lakme gitu Kenapa aku bilang kayak aku harus banget cepet-cepet nge-review ini Karena momennya tuh lagi pas banget Sebentarnya lebaran, sebagian dari temen-temen pasti mudik Ya kan Dan mungkin sebagian tuh bingung Untuk makeup aku harus bawa apa aja nih gitu kan Karena sih kan juga kalian gak pengen yang ribet-ribet Dan gak pengen yang banyak gitu kan bawa-bawanya Jadi aku ngerasa traveling kit ini tuh pas banget Buat dibawa kalo kalian mudik Dan kalo misalnya kalian mau traveling juga gitu Gak spesial mudik juga sih Oke langsung aja kita buka Jadi ini tuh pouchnya lucu banget Dia tuh udah ada kayak cerminnya gitu Ini cermin ya Cermin Dia kayak nyatu gitu di Gantung di Apa namanya Slatingnya gitu Dan dalemnya itu udah ada Ini Ini Lakme Classic Skin Brightening Compact Ini powder gitu Terus juga ada Pinsil alisnya Aku tau kalian pasti gak bisa hidup tanpa alis Atau cuma aku doang ya Kayaknya ada Pinsil alisnya gitu Terus ada juga Lip Mate Jadi kalian bisa dapetin traveling kit ini Dengan harga Rp150.000 Udah dapet 3 produk Dan si pouchnya ini tuh free Ini sendiri Rp50.000 Dan kalian dapetin free Dan ini tuh pouchnya bagus Bukan pouch yang abal-abal gitu Kayak slatingnya oke Terus kayak dalemnya tuh kayak Tuh bukan abal-abal kan Terus ini lumayan gede Walaupun kalian masukin ketiga produk tadi Kalian masih bisa masukin yang lain Kayak mungkin kalian mau masukin foundation Atau bla 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 Kalian masih tetep bisa masukin kesini Kalau kalian tinggal di Bandung Kalian bisa dapetin si traveling kit ini itu Di toko kosmetik kayak Mahmud Atau di Ramasinta gitu Kalian bisa dapetin disana Dan di toko-toko lain juga bisa Tapi aku lupa dimana Kalian bisa langsung cek description box Nanti aku bakalan taro Nama-nama tokonya disitu Oke aku bakalan langsung Nyobain ketiga produk ini Sambil aku Kasih reviewnya sama kalian Kayak yang udah aku bilang di awal Aku udah pake foundation Walaupun aku belum mandi Dan sekarang aku bakalan langsung Cobain si lip creamnya dulu Karena ini bakalan aku jadikan cream blush Jadi aku pake di step pertama Oh iya aku dapetin yang warna nectar Dia warnanya tuh kayak Pink Pink-pink Apa ya Nude gitu Aku bakalan pake dia sebagai Cream blush dulu Aku udah nanya pake tangan aja deh Ini cakep banget warnanya Untuk dijadiin cream blush Warnanya nectar tadi Kalo misalnya kalian pengen samaan sama aku Kalian bisa pake warna nectar juga Nah ini tuh berguna banget Kalo misalnya kalian kayak lagi mudik gitu Terus kayak kalian pengen touch up Atau kalian pengen make up Di jalan Atau di rest area Kalian bisa Pake ini Ngomong-ngomong Dia nge-setnya lumayan cepet Jadi kayak Karena tadi aku udah pake disini dan disini Yang disininya jadi kayak Kurang nge-blend Karena dia nge-setnya cepet Jadi kalo misalnya kalian mau pake Kalian pake sebelah dulu Blend dulu Kelarin dulu Baru kalian pake kesebelahnya Jangan kayak aku tadi ya Oke ini aku deklar pake blushnya Dan sekarang aku mau nge-set muka aku Pake powdernya Ini aku pake yang shade medium Nih warnanya Aku cobain dulu ya Ternyata gak sih Dia kayaknya bakalan coverage banget Dan dia Halus banget gitu Oke Langsung aja Aku bakalan cobain ke muka aku Dia ternyata memang cukup nge-cover gitu Jadi kalo misalnya kalian kayak Gak mau pake foundation dulu Kalian bisa langsung aja Tap lockin mukanya Pake ini gitu Next aku bakalan bikin alis Ini pake produknya Lakme Classic Eyebrow Pencil Aku punya yang warna black Swatch dulu ya Oke Jadi Teksturnya dia tuh Menurut aku Lumayan pas Jadi kayak Kalian pernah gak sih nemuin Eyebrow Pencil yang kayak Terlalu lembek Sampai kayak Kalian takut Untuk ngebikin Itu kayak takut ketebelan gitu Gampang mengketebelan Tapi ini tuh enggak Dia kayak gak terlalu keras Dan gak terlalu lembek juga Jadi menurut aku pas Dan sekarang aku bakalan langsung Ngebikin alisnya Buat yang nanyain Tutorial bikin alis Aku gak bakalan tunjukin detail disini Karena aku udah pernah bikin Nih linknya ada disini ya Kalian langsung Meluncur aja Abis liat video ini Liat video aku bikin alis ya Tuh dia enak banget Oke ini udah jadi alis sebelahnya Aku bakalan balik lagi Setelah aku keluar Bikin yang ini Oke Dan buat alisnya Tapi sebenernya jujur Aku agak ngerasa aneh Karena aku gak biasa Pake pensil alis Warna hitam Tapi mungkin Kalo misalnya kalian Biasa pake Alis warna hitam Kalian bakalan suka Sama pensil alis ini Kayak secara Tekstur Dan lain-lain Aku suka Cuman kayak karena Warnanya hitam aja Aku jadi kayak gak biasa Bukan gak suka ya Kayak gak biasa aja gitu Terus Sekarang aku bakalan lanjut Pake eyeshadow Dan lip Itu pake Si Lip cream yang tadi Oke Bentar-bentar Dimana ya tadi Pakainya dikit aja Ditaruh di kelopak mata Biar kayak agak-agak Seger aja gitu Kan Nah Segini doang Sudah gitu Langsung di blend Jadi awalnya Pakainya sedikit dulu Kalo misalnya kurang Tinggal ditambahin gitu loh Jangan sampai kebanyakan Karena kalo kebanyakan Kan lebih susah Ngapusnya Ini karena aku ngerasa kurang Aku langsung tambahin lagi Ini gampang banget sih Kayak cuma tinggal ditaruh Terus di tap-tap-tap-tap gitu Gak ada kayak trik khusus Atau kayak apa Gitu gak ada Tuh-tuh-tuh Warnanya kayak gini Kan udah keliatan Kayak lebih cerah Gitu kan Aku bakalan taruh dikit Di bawah Hati-hati ya Kalo di bawah mata Jangan terlalu Nge-blendnya Jangan terlalu ke bawah Gitu Kalo di bawah mata Mulain itu dari ujung sini Ketengah Jadi kayak Ya sebenernya ini terserah sih Kalo di makeup tuh Sebenernya gak ada salah Gak ada bener gitu Kayak cuman kalian mau bikin Kayak apa aja Gitu makeupnya Nah ini aku gak bakalan bikin Sampai kayak Kesininya Tapi aku bakalan cuman bikin Sampai kayak ketengah gitu loh Jadi makin ke tengah Makin pudar Kayak gradasi gitu Udah Lanjut ke sebelahnya Ingat ya Kayak yang tadi aku bilang Ini tuh lip creamnya Gampang ngeset Jadi kalian jangan Total sini-total sini Terus baru keluarin yang ini Jangan Tapi kayak Total sini Terus keluarin yang ini dulu Baru Total sini lagi Keluarin yang ini Karena kalo gak bakalan ngeblok Nanti Kelar buat mata Dan sekarang akhirnya Si lip cream ini berfungsi Sebagai mana seharusnya Dia berfungsi Apaan sih Maksudnya Intinya tuh Aku pengen pake ini di bibir Gitu loh Ya Warnanya bagus Jadi kayak Natural banget Bikin kayak bibir Kelihatan lebih seger aja Terus dia enteng juga Kalo di bibir Dan teksturnya Aku lupa ngomongin tekstur ya Tadi Teksturnya tuh Nggak terlalu cream Dan nggak terlalu cair Jadi kayak Tengah-tengah lah Tetep enteng Kalo di bibir Sip Udah beres Udah Gitu doang Selesai temen-temen Kayak gini Hasil akhir makeupnya Kayak cuman Dengan tiga produk tadi Kalian udah bisa Bikin look kayak gini Yang bikin muka kalian Lebih fresh Dan aku rasa Si traveling kit ini tuh Ngebantu banget Apalagi kalo misalnya Kalian lagi mudik Itu kalian bisa Make up di jalan Atau touch up Atau kayak Kalian bisa makeup Di rest area Gitu loh Dan cuman dengan Ini doang Gitu Dan ini tuh kan kecil Jadi kayak kalian bisa Langsung taro aja Di tas tangan kalian Gitu Oke deh segitu dulu Video dari aku Mudah-mudahan kalian suka Sama video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan kasih tau sama temen-temen kalian Kalo aku punya youtube channel Jadi biar mereka bisa nonton juga Aku juga mengucapin Selamat menunaikan Ibeda puasa Buat temen-temen yang berpuasa Sampai ketemu Di video selanjutnya Sekarang aku memenuhi dulu Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa